Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, Wilujeng Dintan Senen di akhir bulan Jadi ya tepat 11 hari lagi menjelang kick off Liga 1 jika memang tidak ada perubahan Tanggal 9 Agustus 2024 Jadi apakah Persit Bandung sudah siap? Nah nanti kita ada sedikit informasi tambahan mengenai evaluasi tim dan juga susunan sementara pemain Persit Bandung gitu ya Kalau memang tidak ada perubahan apakah memang ada yang akan dirubah nanti juga kita akan bahas Tapi tema utama kita pagi hari ini adalah untuk kabar Sadil Ramdhani memang masih 50-50 apakah memang akan ke Persit Atau katanya akan coba ditikung oleh Dewa United Nah bagaimana kelanjutannya kita juga akan bahas di video kali ini teman-teman Namun sebelumnya kita mulai dari evaluasi tim Persit Bandung dulu Jadi Bojan Hodak memang sudah mengevaluasi segala lininya dari pertandingan Piala Presiden kemarin Yang mana pemain Persit Bandung katanya masih butuh untuk kekompakan Untuk juga kebugaran fisiknya dan juga penyelesaian akhir Nah ini kenapa memang harus segera didatangkan Melsen 5 dan juga ya butuh secepatnya setidaknya memperbaiki lini serang Persit Bandung Karena Persit Bandung ya masih butuh penyerangan atau penyelesaian akhirnya yang masih kurang Ya mungkin ini ada sedikit dampak dari kepergian Goran Paulik juga ya teman-teman Jadi Bojan memang harus bekerja ekstra lagi saat ini Namun kalau untuk yang Igor Tolik ini lebih kepada pendekatan ke pemainnya bagus gitu ya Namun kalau untuk visinya itu lebih kepada Goran Paulik sebetulnya Harus menentukan pola serangannya bagaimana Nah tapi kalau Igor Tolik mungkin hanya menjadi pendamping Bojan Hodak yang meneruskan Apa ya lebih cair ke pemainnya gitu Ke pemain atau ke squad Persit Bandung lebih cair Nah ini untuk hasil evaluasi adalah menurut Bojan Kalau untuk beberapa pemain ini memang sudah sesuai Sudah mengikuti atau sudah bisa beradaptasi dengan formasi barunya Atau untuk arahan barunya Namun bagi sebagian pemain otomatis ya harus mengikuti iramanya gitu ya Jadi masih ada waktu sehingga nanti kemungkinan akan ada satu uji coba lagi Tapi sepertinya hanya game internal saja Semua pemain Persit Bandung harus dilibarkan Jadi ya tidak kalau uji cobanya dengan klub lain Atau dengan ya bukan dengan Persit sendiri lah Ini kan tidak banyak pemain yang bisa bermain katanya Jadi alasannya adalah Ya game internal ini biar semua pemain Persit yang ada saat ini Ikut dalam atau ikut berpartisipasi dalam game Jadi bisa dinilai person to person katanya Jadi orangnya harus bisa dinilai langsung Jadi tidak secara tim Secara individu dan secara tim Itu akan menjadi evaluasi terakhir Teman-teman Nah apakah memang squad sementara Persit Bandung ini Akan bertambah atau tidak Nah ini saya kemarin kan formasi dan susunan pemain yang memang akan menempati posisinya Sudah saya coba bacakan Namun sekarang untuk sementara waktu Ini adalah beberapa daftar pemain yang memang menghiasi squad Persit Bandung saat ini Jadi perlu diingat teman-teman Bojanhodak pernah mengatakan bahwa Ya hanya memerlukan 27 pemain Sekitar 27 pemain di squad Persit Bandung untuk musim depan Tapi berapakah jumlah pemain yang ada di Persit Bandung sekarang Saya coba bacakan ya biar teman-teman juga tahu pastinya dan fakta sesungguhnya bagaimana Baik teman-teman Dari mulai penjaga gawang dulu kita mempunyai empat penjaga gawang disini Yaitu ada Kevin Ray Mendoza Lalu ada Teja Pakualam Ada Seva Sanggasi Dan ada Reki Rahayu Empat Lalu di lini pertahanan Atau di lini belakang itu ada Nick Kuipers Ada Gustavo Franca Ada Kakang Rudianto Ada Hen Hen Herdiana Ada Victor Iqbonevo Ada Robby Darwish Reza Aldi Herhanusa Edo Febriansah Dan Jalnando Lalu di lini tengah Ini ada Deddy Kusnanda Rahmat Irianto Maklok Abdul Najis Tyron D'Alpino Bekam Putra Adam Alis Mateoko Cijan Dan terakhir Azikri Itu di lini tengah Lalu di lini serang Atau di lini depan Itu ada Ciro Alves Ada David Da Silva Dimas Derajat Melson Lima Febri Haryadi Ferdiansah Rian Kunia Dan terakhir Rituan Ansori Nah ini Kalau di total-total Yang saya tadi bacakan Itu terdapat 30 pemain Teman-teman Nah 30 pemain ini Apakah memang akan tetap Menghiasi squad Persib Bandung musim depan Atau musim Iya musim depan Atau memang akan Dikurangi sesuai Yang Bojan Hodak Prediksi gitu ya Bojan Hodak Hanya menginginkan 27 pemain Nah kalau memang Ada perubahan Kita tidak membicarakan Pemain baru dulu ya Yang ada saat ini saja Termasuk yang terakhir Will Ujung Sumping Yaitu Melson Lima Apakah akan ada Perubahan lagi Atau tidak Semisalkan ada Perubahan dari 30 harus ke 27 Misalkan berarti Ada 3 pemain Yang harus Dilepas Atau dipinjamkan Misalkan gitu ya Jadi ada Posisinya mungkin Di penjaga gawang Penjaga gawang Kita ada 4 Ada Kevin Ada Teja Ada Seva Dan terakhir Ada Reki Rahayu Nah teman-teman Bisa prediksi mungkin Apakah akan ada Perubahan di penjaga gawang Dilepas Atau dipinjamkan Ya memang enggak Itu punya pandangan sendiri Lalu di lini Pertahanan juga Di sini Ada setidaknya Yang Yang Kemarin Diisukan akan Hengkang Iqbonevo Ternyata tidak Hanya Rumor saja Ternyata Dan Dia sendiri Mengatakan Ingin pensiun Di Persib Bandung Sehingga Kecil kemungkinan Untuk meninggalkan Squad Persib Bandung Musim depan Namun di sini Ada sedikit Masih 50-50 Antara Kan Jupe Ahmad Juprianto Apakah memang Tetap akan menjadi Pemain Plus Asisten pelatih Atau akan menjadi Asisten pelatih Seutuhnya Yang ditarik Wajan Hodak Bisa juga Selama satu musim ini Dijadikan pemain Plus asisten pelatih Untuk Lebih Cair Untuk Lebih Cair Untuk Situasinya Jadi Kita lihat Nantilah Untuk keputusannya Bagaimana Lalu Untuk di lini Tengah Ini yang Masih agak Tanda-tanya Ada Nama Abdul Ajis Mungkin Yang bisa Dipinjamkan Kalau memang Harus mengurangi Kuota 30 ke 27 Pemain Jadi Bisa Menjadi Pertimbangan Lalu Di lini Depan Terakhir Ada Nama Rituan Ansori Yang Sepertinya Memang Sudah Tidak Pernah Bermain Dan Tidak Pernah Dilibatkan Sehingga Dari 30 Pemain Yang Ada Saat Ini Bisa Jadi Turun Ke 27 Pemain Kalau Memang Minus Minus Rituan Ansori Abdul Ajis Lalu Ada Rekir Rahayu Dan Beberapa Pemain Yang Lain Itu Bisa Saja Sesuai Yang Bojan Inginkan Yaitu 27 Pemain Tapi Ya Kalau Memang Ada Tambahan Baru Pemain Baru Nah Ini Yang Memang Sedikit Harus Di Pertimbangkan Lagi Yang Memang Santer Banget Sekarang kan Sadir Ramdani Apakah Memang Jadi Kepersib Bandung Atau Tidak Nah Ini Masalahnya Teman Teman Karena Masih Sebatas Apa Ya Ada yang Mengatakan Tinggal Diresmikan Saja Oleh Persib Bandung Ada Juga Yang Memang Bilang Ya Sedang Digoda Kedewa United Tapi Yang Jelas Ya Sadir Akan Bermain Katanya Di Klub Indonesia Lagi Nah Ini Juga Ya Ingat Dari Beberapa Pemain Lokal Sebelumnya Yang Dibeli Persib Bandung Yang Didatangkan Persib Bandung Mengatakan Saya Hanya Ingin Bermain Di Klub Yang Akan Bermain Di Piala Asia Musim Depan Gitu Ya Apakah Memang Ini Bisa Jadi Pertimbangan Juga Kalau Memang Sandi Ramdhani Ingin Mengejar Karir Ingin Mengejar Satu Prestis Bermain Di Piala Asia Bermain Di Klub Yang Juara Championship Series Gitu Ini Bisa Ke Persib Bandung Tapi Tidaknya Biaya Yang Lebih Besar Gitu Ya Karena Maklum Beberapa Bulan Sudah Tidak Digaji Di Sabah FC Sehingga Siapa Si Sekarang Pemain Profesional Yang Tidak Membutuhkan Dana Segar Gitu Bisa Saja Dewa United Memang Menawarkan Katanya Untuk Gaji Yang Lebih Besar Fasilitas Yang Lebih Lengkap Dari Mulai Training Camp Dewa Sudah Punya Fasilitas Yang Lain Mewah Gitu Daripada Persib Bandung Tapi Ini Balik Lagi Kesiapan Pemain Itu Sendiri Kalau Memang Sadil Ingin Memang Mengejar Karir Dan Prestasi Lebih Baik Gabung Dengan Persib Bandung Karena Ya Squad Sudah Mulai Terbentuk Dan Memang Menghadapi Piala Champion Asia 2 Musim Depan Jadi Setidaknya Bisa Tampil Di Asia Tapi Kalau Memang Mengejar Selain Karir Ini Mungkin Bisa Ke Klub Tetangga Gitu Ya Atau Kedewa United Yang Memang Dirumorskan Menawarkan Gaji Lebih Besar Plus Fasilitas Yang Lebih Mewah Dari Persib Bandung Kita Tunggu Sajalah Gimana Keputusan Akhir Daripada Sadil Ramdani Ini Dan Kalaupun Selain Sadil Apakah Ada Atau Tidak Ya Nanti Satu Satu Dulu Saja Kalau Memang Ini Sudah Selesai Ya Otomatis Menjadi Persembahan Terakhir Mungkin Kalau Ini Sedang Diusahakan Lagi Oleh Pak Bos Yang Mana Ya Akhir Bulan Ini Resmi Cuti Berakhir Tanggal 31 Dan Kalau Memang Sampai Detik Sekarang Ya Otomatis Masih Memperjuangkan Apakah Memang Sadil Bisa Kepersib Atau Tidak Jadi Ditunggu Saja Kalau Memang Sampai Lewat Tanggal 31 Otomatis Kalau Memang Sadil Belum Ke Persib Ya Mungkin Ke Klub Lain Gitu Gitu Ajalah Patokannya Kalau Sampai 31 Belum Ada Pengumuman Di Persib Bandung Ya Otomatis Kemungkinan Di Klub Lain Yang Akan Diumumkan Untuk Sadil Ramdhani Baik Mungkin Itu Dulu Saja Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Di Hari Ini Mudah Menambah Informasi Dan Wawasan Teman-teman Boboto Semua Sampai Ketemu Lagi Di Informasi Selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Sampai 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 Sampai